Oke, ini jadi soal nomer 5 dan kita bahas soal ini Pusat sebuah lingkaran terletak pada garis lurus ini Jika lingkaran tersebut mengingung sumbu X dan sumbu Y maka lingkaran tersebut menggunakan persamaan Nah, dua basic yang lo buat yang lo harus lo punya buat agar soal ini adalah lo harus punya basic tentang mengerti persamaan garis lurus sama lo harus mengerti tentang persamaan lingkaran Dan dia harus tau, kalau ada garis ini ini itu menembus pusat lingkaran dan menembus X dan lingkaran tersebut mengingung sumbu X dan Y dan lo tau kan kalau ada garis jaman-jaman satu titik, misalnya ini misalnya A, B dan ini itu 2X plus Y soal dengan 9 lo bisa masukin titik ini ke sini jadi persaunya jadi 2A plus B soal dengan 9 untuk mencari tau koordinat A, B itu sebenarnya apa sih dari garis yang disinggung dan ini kan adalah gambar koordinatnya nah ya, ini Y dan ini X dan kasusnya itu adalah seperti ini, ini lingkaran dan ini ada titik, dan titik ini itu ditembus sama pusatnya eh, ditembus garis pusatnya itu ditembus garis dan ketika kita tau titik pusat lingkarannya itu adalah pusat lingkaran di garis di lingkaran yang menyinggung koordinat T dan koordinat X eventually dari jarak Y ke pusat lingkaran itu dan jarak pusat lingkaran ke X ini atau X ke pusat lingkaran itu sama dengan jari-jari sang lingkaran ini nah, dimana kalau ada garis yang menyinggung berarti kita bisa masukin ke persamaan garis yang menyinggung ini itu koordinat X dan Y-nya in other words, kita masukin X plus Y-nya itu jadi-jari-jari-jari-nya jadi 2R plus R sama dengan 9 dan 3R sama dengan 9 dan artinya R sama dengan 3 dan after this kita, lu juga harus tau kalau ada persamaan lingkaran itu adalah X-A kuadrat plus Y-B kuadrat sama dengan R kuadrat dimana A, B itu adalah pusat lingkarannya nah, karena R sama dengan 3 dan itu adalah pusat eh, R sama dengan 3 dan R itu adalah pusat lingkarannya berarti kita bisa ubah jadi X-R kuadrat plus Y-R kuadrat sama dengan R kuadrat kan yaudah, ini kita masukin 3 aja disini semuanya jadi X-3 kuadrat plus Y-3 kuadrat sama dengan 9 dan di otak-otak ntar lu pecas Nijas kuadrat dan blablabla dan karena gua sibuk gua ngejelasin video sampe akhir lu, kalau ntar lu hitung lu bisa dapet jawabannya D ya kalau menurut lu video ini ngebantu lu lu bisa bantu gua balik dengan subscribe dan share video ini ke temen lu karena ngebantu itu adalah hal yang dicintai temen oke, udah itu aja